Halo bro kembali lagi dengan saya Ridwan Satria saya mau meneruskan video saya yang kemarin kalau kemarin hanya di bawah ya kemarin hanya simulasi ya kalau sekarang udah instalasi nyata nih saya saya coba kasih videonya bertenaga powerbank ini saya coba contohkan satu lampu dulu ya tidak langsung empat nanti prakteknya langsung kita bikin jadi empat satu dua tiga empat ya yang di tengah itu adalah lampu PLN ya dan itu adalah box MCB box panel kontaktor kita pasang disini nanti ya kita akan buka dulu box panelnya MCB pembagi ya dan di luar itu adalah meterannya jadi teman-teman kalau mau otak-atik elektrik jangan di meteran Oke di MCB pembaginya aja karena kalau kita udah bermain-main dengan meteran itu akan jatuhnya ke ranah hukum ya jadi kita nggak akan mengganggu meteran kita hanya setelah output meteran di MCB pembagi Oke ini akan coba saya buka dulu ya eh sebelum kita mainkan kita matiin dulu meterannya ya biar kalian semua aman saya juga aman oke kita mulai lagi ya meteran sudah di off sekarang kita masukkan kabel dari input ini ya saya masukin coba di atas oke jadi gini ya ini saya ambil dari input MCB ya intinya PLN ya listrik 220 ini saya konek ke A1 penggerak koil kontaktor dan ini adalah nol netral ya di A2 ini saya gabung di nol netral oke ini sebagai penggerak input LN dan selanjutnya kita akan pakai kontak bantu NC normally close ya 21 dan 22 oke di simak lagi videonya ya oke ya ini input ya untuk powerbank nanti akan kita taruh di atas box panel powerbanknya ini di nomor 21 NC 22 adalah output menuju lampu emergency tuh ya udah saya install di atas ada 1 2 3 4 yang tengah ini adalah lampu PLN yang tengah ini adalah lampu PLN ya oke oke sekarang kita naikin MCB nya meteran kita on kan kita coba nyalain lampu utama nah itu adalah lampu PLN ya semua udah naik kontaktor bekerja sekarang kita lakukan pasang powerbanknya ya sebentar sebentar nah ini udah kita konek ya kita taruh di atas kita rapiin nanti dirapiin aja ya ini saya belum rapiin biar cepat sekarang kita coba ketika mati lampu apakah lampu emergency ini nyala atau tidak ketika PLN mati ya sekarang kita lihat lampunya dulu PLN saya matikan satu dua tiga ya nyala ya lampu empat ya powerbank bekerja oke oke sekarang ketika PLN nyala bagaimana sekarang kita coba mati secara otomatis ya dan PLN hidup secara otomatis ya lampu emergency juga mati secara otomatis ya dan ini berhasil dengan power powerbank lebih bagus dengan kapasitas yang besar ya ini saya pakai yang 10.000 mAh tapi saya punya beberapa powerbank powerbank jadi ketika ini ada masalah atau habis bisa saya tukar atau lebih baik lagi ketika disini ada stop kontak jadi posisi baterai ini akan selalu terisi penuh ya kalau ada stop kontak area dekat MCB box jadi hanya satu powerbank tapi bisa backup selamanya oke teman-teman sudah paham ya nanti kabelnya dirapikan ini nanti juga pasti akan saya rapikan supaya lebih enak dilihat oke modal murah simple dan mati atau hidup secara otomatis lampu emergency dan PLN oke sampai jumpa teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe supaya kita bisa berbagi lagi kita bisa sharing bagikan juga kepada teman-teman kita yang membutuhkan bukan bermaksud menggurui tapi kita berbagi kita sharing jika ada kekurangan bisa masukkan komentar di bawah ini oke teman-teman salam engineer berbagi itu indah bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax